Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ku sebangsa dan setanah air Welcome back Masih Bersama dengan gue disini Donny Pryagi Dan hari ini gue akan mereview Sebuah action figure lagi Jadi, karakter apa yang akan gue review hari ini Yuk langsung kita figurir out this figure Oke, teman-teman Jadi, teman-teman tau ya Beberapa minggu terakhir nih Gue keracunan banget sama yang namanya Transformer Jadi, gara-gara gue nonton Series di Netflix yang judulnya War of Cybertron Trilogy Gue bener-bener keracunan sama figur-figurnya Nah, karakter yang akan gue review hari ini Itu adalah karakter utamanya Kalian pasti tau lah siapa ya Nah, jadi yang akan gue review hari ini adalah Jadi, yang akan gue review hari ini adalah Optimus Prime Jadi, seperti apa penampakan figur-nya Yuk langsung kita lihat dulu penampakan box-nya Oke, teman-teman Jadi, inilah yang akan gue review hari ini Ini adalah Transformer Optimus Dan mereknya OYIMEC Gue kurang ahli dalam dunia Pertransformeran ya Karena Transformer ini mainannya Banyak yang KO Ada yang knock-off Ada yang third party Ada yang nyebutnya Fourth party ya Gue kurang agak paham ya Ini third party apa Fourth party Gue nggak jelas lah ya Atau knock-off Atau gue nggak begitu paham ya Tapi yang pasti ini Optimus-nya yang versi generasi pertama ya Gue cukup suka ya Gue lebih suka yang versi kartun-nya sih Makanya gue beli yang ini ya Dan ini tulisannya bukan Optimus Star Common Interstellar Teman-teman Seperti itu ya Ini juga gue nggak tahu Ini entah bootleg Atau knock-off Dari yang versi Takara Tomi Atau yang versi Hasbro Yang original Gue kurang tahu juga lah Buat yang tahu ini KO Atau third party Atau fourth party-nya Dari figure Transformer yang mana Tolong tulis di kolom komentar Oke Di bagian belakangnya Teman-teman bisa lihat Jadi disini ada serisnya Yang pertama Si Optimus Ada yang kedua juga Megatron Apakah Megatron-nya ini Perlu kita beli? Tulis di kolom komentar juga Oke Nah ini kemarin udah Kebuka segelnya nih Sama si anak gue Si bokil Tuh Si Adam Dia udah buka-buka mainannya Jadi langsung aja Kita buka disini Serot 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 Ternyata Ininya udah lepas teman-teman Wah ini gue suka sih Penampilannya Dari luar gue suka sih Terus di dalamnya juga ada Manual instruksi Cara untuk berubah robotnya Yuk daripada makin penasaran Langsung kita Lihat dulu penampakan detail Untuk figure ini Jadi ini dia semua Yang kita dapetin Di paket mainan ini Dikit banget Aksesorisnya itu Cuma dapet ini Seperti kamu Cuma ada satu Dan bahannya ini Seperti hati kalian ya Sangat rapuh Karena terbuat dari plastik Dan aksesorisnya ini Dia bisa jadi tameng Seperti ini Dan dia bisa dibuka Seperti ini Dan bisa menjadi Kayak semacam Palu kayak gini Untuk bagian catnya ini Termasuk keren ya Dan termasuk cukup rapi Untuk ukuran mainan Seperti ini Teman-teman bisa lihat Untuk cat yang warna silvernya Ini bener-bener dibuat Dengan sangat bagus Dan metalik banget Walaupun dia bahannya plastik Ini bikin kesannya Jadi seperti besi Seperti ini teman-teman Dan Ini dia bintang utama Yang akan kita review hari ini Sang Optimus Prime Jujur impresi Jujur impresi awal Waktu gue beli mainan ini Adalah gue Seneng banget Teman-teman Secara bentuk Ini bener-bener Klasik banget Teman-teman Jadi ini bener-bener Klasik banget ya Untuk tampilannya Bener-bener Kayak Transformer Optimus Prime Yang versi Generasi pertama Atau G1 Biasanya teman-teman bilang ya Ini bener-bener Gue suka banget ya Dan untuk bahannya sendiri Untuk di bagian sini Dia Bahannya Plastik semua Disini warna birunya Kepalanya warna biru Kayak gini Dan untuk warna silver Disininya Dibuat dengan Sangat bagus ya Karena warnanya ini Sangat metalik banget Teman-teman Dan bikin kesannya tuh Jadi makin sangar Dan kelihatan Makin seperti besi Di bagian badannya Disini dia terbuat Dari bahan plastik semua Tapi kayaknya Di bagian tangan Ada beberapa yang Agak dingin ya Sepertinya Di beberapa bagian tangan ini Ada Besinya ya Dan warnanya tuh Warna merah Seperti warna Partai pedihnya Perjuangan Kayak gitu Dan ini Di bagian sampingnya Ada kayak gini Dan di bagian belakangnya Kayak gini Sebenernya gue kurang suka Untuk di bagian punggung belakangnya Ini karena Kurang estetik ya Dan salah satu poin Yang paling gue gak suka adalah Ini gue beli dalam kondisi baru Tapi untuk di bagian sininya Udah patah teman-teman Ini agak sangat disayangkan Ternyata Packingnya Dari sananya Emang Kurang bagus teman-teman Tapi ini tidak mengganggu Untuk proses berubahnya Nah salah satu bagian yang gue suka juga Adalah di bagian dadanya ini Dia bentuknya tuh transparan Dan ada kayak semacam Apa sih Kayak Ada kayak tanda-tanda apa tuh Kayak-kayak Mesin-mesin Atau Ada hero glipnya Dari si Cybertron Dan ini teman-teman bisa buka Tapi gue gak begitu saranin Karena kalau sandanya Teman-teman buka disini Ini hatinya Kosong Seperti hati kalian ya Yang gak punya cinta gitu Scoop-scoopnya itu Dibuat dengan sangat bagus Dan gue udah berulang kali bilang Untuk di bagian warna Metallicnya ini Warna silvernya gue bener-bener suka banget Jadi ini terasa kayak besi Kayak gitu Tapi di bagian bawah Ini warna silvernya itu Agak jelek ya Jadi bukan warna silver metallic Jadi silver yang biasa Kayak gini Jadi ini bener-bener Kelihatan kayak plastik Untuk di bagian bawah Dan pinggangnya Tapi untuk bagian catnya Ini dicat Dicat dengan sangat Rapi sekali Teman-teman bisa lihat Untuk yang di bagian warna kuningnya ini Dan untuk bagian yang paling keren adalah Di bagian kakinya Karena di bagian kakinya ini Cukup kompleks Dibandingkan dengan bagian-bagian yang lain Teman-teman bisa lihat Ada banyak sekali detail-detail Seperti ini Dan ini semua Cuttingannya Sangat rapi Di bagian sini Rapi banget Dan untuk di bagian sini Di bagian kakinya ini Adalah Die cast Jadi dia dingin banget Ini adalah untuk menopang Si kakinya Optimus Prime Agar dia lebih stabil dalam berdiri Di sampingnya Seperti ini Dan di bagian belakangnya Gue kurang suka juga Karena Kayak gini bagian belakangnya Kayak Apa ya Kayak kurang kosong gitu Gue kurang suka aja sih Untuk di bagian belakangnya Karena mereka Nggak dibikin secara matang Untuk di bagian belakangnya Jadi kayak terkesan Yaudah bikinnya belakangnya Kayak gini aja gitu Gue kurang sukanya disitu aja sih Sekarang kita akan cek Untuk artikulasi di figur ini Apakah figurnya gampang Untuk diartikulasiin Pertama di bagian kepala Dia bisa nolek ke kiri Bisa nolek ke kanan Bisa ke depan Dan ke belakang Sejauh ini doang Nggak bisa dimiring-miringin Dan bisa digini-giniin sedikit ya Tuh Kayak gitu Di bagian tangannya Dia bisa ngangkat Sampai sejauh ini Dan di bagian sininya Dia bisa digerakin Ini untuk membantu Pergerakan tangannya Jadi lebih jauh Tangannya juga bisa digerakkan Ke depan seperti ini Dan ke belakang Sejauh ini Dan enaknya juga Dia sudah pakai ratchet joint Jadi ini bikin Figurnya ini Nggak gampang Letoy teman-teman Karena dia pakai Sistem gerigi Kayak gitu jointnya Ada artikulasi di bagian bicepnya Jadi dia bisa digerakin Seperti ini Sikunya bisa ditekuk Sampai Segini jauh Pergelangan tangannya Bisa diputer-puter Pinggangnya juga bisa Diputer-puter Selangkangannya bisa Digerakan sedikit Seperti ini Kakinya bisa menendang Ke depan Segini jauh Dan ke belakang Segini jauh Jadi untuk kakinya ini Dia sudah pakai Sistem ratchet joint Jadi ini untuk Mengurangi Atau Menjauhkan dirinya Dari keletoyan kaki Dia bisa Split maksimal Seperti ini Lututnya bisa digerakkan Sampai sejauh ini Maksimal Wow Ini mantep banget sih Lututnya juga bisa Diputer-puter Seperti ini Kakinya bisa dinaik Turunin Seperti ini Dan di bagian kakinya Juga bisa digerak-gerakin Seperti ini Jadi itu dia semua artikulasi Yang ada pada Figur ini Nah untuk aksesori Senjatanya ini Si Senjata penggebuk kasurnya ini Teman-teman bisa Pasang di tangan Optimus Prime Seperti ini Penggebuk kasurnya Jadi bisa dipakai Seperti ini Atau ini teman-teman Bisa pakai Sesuai kebutuhan Teman-teman aja sih Ini kan dia ada lubang Ini ada lubang juga kan Teman-teman bisa pasang Di sini juga Tuh Dijadikan Tameng Seperti ini tuh Bisa jadi Tameng juga Seperti ini Atau seandainya teman-teman Pengen Nyimpen dia Di belakang Sini Juga bisa Karena ada lubangnya Teman-teman bisa pasang Di sini Sayangnya tuh Dia gak dapet Pistol ya Sayang banget sih Optimus Prime Gak dapet pistol Nah untuk tingginya sendiri Si Pesimis Prime Ini tingginya adalah Sekitar 24 cm Atau kurang lebih 9,5 inci Dan ini dia perbandingan tingginya Dengan Aoyimek Dark Commander Dan BPF Overlord Jadi kesimpulannya Ini adalah salah satu Mainan Transformer Entah itu third party Entah fourth party Ya terserah lah Ya penting Ini bukan original Dan menurut gue Ini adalah Sangat layak Untuk dibeli Karena dengan hanya Harga waktu gue beli Yaitu 299 ribu ya Atau 300 ribu Kurang seribu Ini bener-bener Worth it banget Karena Ini bener-bener keren Menurut gue ya Untuk masalah detail Chat dan segala macam Ini bener-bener keren Perfect banget Cuma kurangnya Di bagian belakangnya Ini aja Ini bagiannya Gampang patah Di bagian sini Engselnya Gue gak tau Kalau temen-temen yang punya Apakah kayak gitu juga Waktu di pengiriman Waktu gue beli di pengiriman itu Padahal udah di packing Dengan sangat bagus Dan rapi ya Dan aman Tapi masih patah juga Temen-temen Dan salah satu kekurangannya Juga itu Kita gak dapet Pistolnya temen-temen Karena temen-temen Liat untuk di bagian sini Dia itu harusnya Ada pistol Kalau di gambarnya ya Tapi disini dia cuma Dapet ini doang Oh iya temen-temen Gue lupa ngasih tau Bahwa ini Ini tuh bisa dijadiin Kapak ya Temen-temen bisa lihat Untuk di bagian sini Dia bisa jadi Kapak naga geni Tuh Gue lupa ngasih tau Ini bisa jadi kapak Bisa juga jadi Penggebuk kasur Tuh Nah Buat penggebuk kasur Atau bisa juga jadi gitar ya Multi fungsi banget Si senjata Optimus ini ya Oke temen-temen Jadi sekian review gue hari ini Semoga bermanfaat Dan bisa menjadi referensi Buat temen-temen yang pengen Ngoleksi action figure ini Dan buat temen-temen yang pengen beli Gue mohon maaf ya Karena Gue gak bisa nampilin linknya Karena waktu gue beli ini Ini cuma ada satu-satunya Di Tokopedia Cuma ada satu yang jual Dan Gak ada lagi Gue cek di tempat lain Di Tokopedia Atau dimana Gak ada lagi yang jual Jadi temen-temen yang pengen beli Bisa Cari-cari sendiri lah ya Di Tokopedia Sopi Atau dimana Di e-commerce yang lainnya Oke temen-temen Jadi sekian review gue hari ini Semoga bermanfaat Dan bisa menjadikan referensi Buat temen-temen yang pengen Ngoleksi Mainan action figure Si Optimus Prime ini Dan untuk akhir kata Gue nuru diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keep collecting action figure Karena mengoleksi action figure Adalah Jalan ninja ku Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax